Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bekerjasama dengan Jabar Cyber Hoax Sehingga warga bisa mengetahui Berita yang hoax dan bukan hoax Untuk menginformasikan Perkembangan pandemi COVID-19 Di Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat Aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat Atau PIKOBAR Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Atau Diskom Info Jawa Barat Setiaji hingga saat ini Aplikasi PIKOBAR telah diunduh 750.000 pengguna Dan menangani 120.000 Pengaduan lewat hotline PIKOBAR Pengaduan yang terbanyak Masih berkisar pada persoalan Bansos Pada aplikasi tersebut Pihaknya sudah menerima 2.600 Berita hoax atau bohong Dengan top isu angin dari Australia Yang membawa virus hingga Tatapan mata yang bisa menularkan COVID-19 Masyarakat diharapkan Tidak terpengaruh berita bohong Pihaknya pun selalu Mengklarifikasi setiap berita yang masuk Bekerja sama dengan Jawa Barat Saber Hoax Nah hoax itu Ada setiap 2.600 yang saya sampaikan Yang top 5-nya itu Pertama Adanya isu Kalau ada angin dari Australia Yang akan membawa virus Terus kemudian ada Ada pesawat yang dari Singapur Malaysia Setiaji menambahkan Untuk menangkal potensi serangan hacker Pihaknya bekerja sama dengan Baran Siber dan Sandi Negara Atau BSNN Dan memiliki tim reaksi cepat Selain itu saat ini Aplikasi PicoBar Sudah dapat diakses oleh Tuna Netra Fitur tersebut bisa digunakan Pada Android Yang memiliki fitur Talkback Atau Voice Over di iOS Budi Hartati Bandung TV